close the door di Somasi balik lagi di Somasi stand on mic take it easy hari ini maaf teman-teman penonton semuanya di YouTube hari ini saya lagi ngamut untuk melucu karena saya lagi kesal baru pulang dari Surabaya kenapa tuh beneran lu ini naikkan kan tengah-tengah pesawat ada tangga naik tuh naik begitu nengok set kok kursinya sempit-sempit dempet-dempet sempit-sempit deket-deket gitu beneran-beneran ekonomi bisnis gobernya bisnis ini juga pertama kalinya gua naik rame-rame biasanya masuk pesawat gua charter Oh gitu nonton bioskop satu bioskop gua charter padahal bukan sosial media lah tapi kok ada sombong ya sekarang tuh banyak yang kayak gitu tahu pas lagi gitu Wah sekarang nih pandemi bioskop udah boleh buka tapi aku parno ada covid tuh jadi aku sewa satu studio ada yang begitu ada tapi beberapa bulan yang lalu dia berkumpul dengan teman-temannya adik begitu iya coba keluarin biar kita tahu orangnya ada karena gua nggak tahu kalau ada orang begitu loh serius ada kalau gua sewa satu bioskop bukan karena gua parno ya karena gua mampu ya kalau karena parno kan berarti takut-takut betul-betul ya dong ya berarti ya memang mungkin takut bener ya iya dia takut sih tapi dia nggak takut sama hujatan oh iya betul-betul dia nggak takut dia nggak takut ya nggak apa-apa ada orang-orang yang dihujat naikin algoritma kan Wow memang suapan jiwanya memang hujatan betul-betul ada 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 orang-orang seperti itu ada berarti egonya satu studio ya iya betul-betul Wah amazing sekali I'm racing sekali bener-betul biasa di sini Wow amazing sekali ada lagi yang lebih amazing lagi apa itu ada CEO apa sih nge-hire karyawan tapi di ewe mau di ewe ini hire karyawan lewat link-in lewat link-in Iya terus di kamu ke Jakarta aja nanti kita interview interview di mana apartemen udah tuh udah nyampe Jakarta orang Surabaya ini yang mau kerja 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 halal halal ya terus dia dibilang ini ada gaji 7-12 juta perbulan 7-12 juta ya terus saya kerjanya apa nih kamu kerjanya gampang standby aja di sini cuma standby doang di kamar wih terus ternyata karena dibaca CV nya si cewek ini mantan pramugari mantan pramugari abis itu ditanya kamu mau bawa baju pramugari kamu enggak ngapain deh kan ada kan kok buat apa emang itu kan kerja saya memang mantan pramugari tapi saya nggak bawa gitu Oh ya kalau kamu nggak bawa kamu buka aja lemarinya pasti buka lemarinya ada kostum pramugari Wow perusahaan cosplay bener-bener dari Rahel Cia dong ada-ada gitu iya terus dipaksa sama si CEO ini untuk pakai pakai baju itu jadi akhirnya dia ke kamar mandi nangis terus ya gimana ya udah deh pakai dulu aja nggak pas dia keluar si ini CEO-nya ke bawah pakai baju panggunggari eh ada yang salah dengan dia ya ada yang orang begitu loh ada ya ada memang sih turun bawah bawah dia telepon temennya suruh jemput ke hotel itu ke apartemen itu apa sampai atas dia bilang nggak mau nggak mau kok kerjanya kayak gini nggak mau akhirnya dia ke bawah dia dia ketemu sama temennya dia nanya ke resepsionis itu bener apartemen itu punya c-nya dia enggak ternyata dia sewa juga ya kan mungkin buat dia tuh CEO tuh c-nya tuh cabul 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 enak oi CEO yaudah sebutin nama perusahaannya sebenernya kan di di waktu diposting ditutup-tutupin di-di-di-di stabilo-stabiloin gitu kan pakai stiker tapi namanya netizen mereka menerawa dikencengin terlihat depannya es depannya es iya seks mungkin mungkin nggak tahu orang-orang dikenal sama sih ya udah kita mau undang langsung aja nah kalau ini tuh satu komika yang ini tuh masalah perbandelan per-perkotaan perjogetan Oh berarti dia tuh apa aja narkoba judi gitu enggak kenapa kesitu bandel nggak lu jangan sembarangan judinya nggak narkobanya iya Oh ya karena uang habis buat narkoba anda nggak bisa judi gitu kan Oke kita semangat saja teman saya teman-teman akrab saya ini dia Diki 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 Hai weh tidak lucu Wah belum dong ah kok gua kok tau hahaha ingat lo yang tahu dewa cuma dewa ya kamu nyabuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bener teman-teman kemarin gue habis menggelar special show Disitu gue cerita bahwa kenapa gue sayang banget sama stand up Karena di dunia stand up juga gue menemukan 3 orang sahabat yang memang sayang banget sama gue Begitu pula gue, gue sayang banget sama dia Ada Uus, ada Boris, ada Gilang Dengan latar belakang cerita yang beda-beda Kalau Uus dengan ke rock and rollan keluarganya ya Nyantai gitu ya Dia memang gak peduli lah anaknya bisa ngaji dari siapa bukan dari gue Dari guru ngaji Tidak mungkin tukang mabuk dan tato ngajar ngaji Ada Boris gitu kan yang rumah tangganya retak Padahal biasa-biasa aja ya sengaja diretakin Ada Gilang juga yang cupu padahal udah nge-gym gitu kan Gak ngaruh apa-apa tetep muka tampolan Ya om daddy pandai-pandai ngedit ya buat kelangsungan hidup saya Bener tadi kata om daddy, bener kata si Uus, saya narkoba Betul, betul, betul Kalau jaman sekarang ditanya diki badannya segitu-segitu aja Oh jaga pola makan sama nge-gym aja Jaman sekarang coba tanya gue 2017 Diki badannya segitu-segitu aja Cuma 400 kok Apa tuh yuran nge-gym? Sabu Sebes gitu kan Gue pake narkoba gitu Itu masa-masa kelam gue ketika gue lagi jaya gitu Head on gitu kan Karena duit banyak Bingung mau ngapain gitu kan Kesalahan gue terbesar adalah ketika gue lagi megang duit banyak Gue tinggal di Kalibata Itu dia Salahnya di situ-situ kan Support ya Apa aja Bukan Kalibatanya Tapi Oknum yang membuat Kalibata itu menjadi segala macam Support Aman kan itu Iya Kuniannya bagus Cuma Oknum yang tinggal disitu Membuat Ya di Kalibata kayaknya Waduh dark banget gitu Memang apa aja support Nah gue ketika gue duit lagi banyak Tinggal disitu Iya Om emang sedark itu Di sana juga Ancara tower ke tower Kalau masalah yang Iya saya pernah kesana dulu udah Pernah? Tower apa? Soalnya saya pernah ngeliat Anda malam-malam disitu Saya pengen negor Jangan yang itu Itu mah mahal Orang dalam gitu kan Kayaknya gue tinggal disana tuh Wah di Kalibata mah Setan aja respect disitu Iya Wah respect bos Gak berani dah gue dan disitu Udah pasti neraka disitu mah Olang-olangnya Iya kan Akhirnya gue terjebak Terjebak dalam Narkoba lah Ibaratnya gitu kan Wah lu Kelam lah hancur gue Gue stripping Banyak duit Tapi punya utang Bingung gak lu Gue stripping gitu Di TV Di sinetron gitu Tapi punya utang gitu Nyendernya kemana Ya kok us mintanya Betul ya Us lagi orang paling deket dia Yang paling nerima gue Ya udah gue minta Di teman dia Betek gitu Kesel Kenapa gue bisa begini ya Ya karena itu Narkoce Parah gitu kan Ya gue pake jenis Saat itu sabu ya Untuk kalian yang belum tau sabu Efeknya itu adalah kita Karena pas gue lagi Jaya-jaya di Kalibata ya Buset itu gue Tuhan mode on Beneran gue Ngantuk bukannya tidur Beli sabu Jangan usah tidur Oke kita jaga dunia ini pokoknya Kita gantiin Tuhan Dua hari Tiga hari Empat hari Lima hari gak tidur Karena sabu Mata dia hitam Sini udah kayak isis Bingung Duit ada gitu kan Sampai sebegitunya Gak mau tidur Tidur gratis dari Allah Tetap gak mau Jangan tidur Jangan beli lagi Tapi apa Abis semudah itu Allah kasih Jadi gue ngelantin Masa-masa kayak Istidrat gitu Ama Allah dikasih Kayak Ayo diulur aja terus Jadi gue Allah memberikan musibah Bukan hanya Ketika gue lagi dalam keadaan Kelam gitu hidup gue Enggak Pas lagi seneng Itu musibah dari Allah Namanya istidrat Sampah gitu Ayo ada terus Ayo ngapain Ada 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 Sampai akhirnya gue Talkin sama Allah Mati loh Diki Mati Das Bingung mau ngapain Akhirnya gue terjemlap Dalam satu hari Gue mikir penuh Kenapa gue begini Gue harus berhenti ini coy Fase dimana gue berhenti Adalah Terakhir gue pake Satu harian full Bareng temen-temen gue Yang dajal Bin setan ini Dik kita pake Yuk pake Akhirnya kita pake Das Pas lagi pake Apa tujuan kita saat itu Mancing Mancing Ikan Gini gue jelasin dulu Efek sabu itu Menekan Atau memompak Kerja jantung Jantung yang biasanya Dek Dek Setelah nyabu jadi Dek Panas Panas Jantung Jadi kita Gue pake Tapi gue pengen berhenti Berlawanan Jadi gue parno Disitu udah parno Tapi tetep pengen pake Gimana gue harus berhenti Tapi gue udah parno Disitu Yang paling tol temen gue Dia ngajak mancing Dik Kita mancing yuk Apa gue nolak Gue bilang Ayo Jalan ini Si gue blok 1 Gue blok 2 Gue blok 3 Yang ngajak Berempat kita Dua motor Ke arah Ke arah Universite Run Kita mancing Di arah sana Mancing lah kita Lo tau ya Efek sabu kan Gak bisa diem gitu Sementara kita diajak Ke salah satu tempat Yang memang vibe nya tuh Peace Tenang Damai Tidak ada keberisikan Tenang Bahkan Orang mancing itu Berisik dipukul Beneran Lo kalo gak pernah mancing Lo mancing gak Batuk Lo batuk mancing Dipukulin beneran Goblok pulang mancing Gue gak dapet-dapet Gara-gara lo Gue diajak itu Gue mau Akhirnya nih Mancing sih Gue blok 1 Gue blok 2 Gue blok 3 Gue blok 4 Udah megang joran Namanya orang lagi kences Mancing Lagi kences gitu ya Cacing gue mah Cacing gue Eh cacing Minta cacing dong Eh minta cacing dong Enggak gak mau gue Minta cacing dong Enggak gak mau gue Taunya dipegang sebelah kiri Enggak Ada sini Keringetan 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 Semuanya Udah Ayo kita mulai canci Kita pasang canci Kita lempar Lempar semua Pemancing-pemancing yang lain Yang normal Ini normal ya Manusia normal gitu Pada umumnya Pada umumnya manusia normal Lempar joran Ditaruh Ambil rokok Ngerokok Tenang Nunggu pelampung begini Nah kita nih Si Dajjal berempat Gue pindah deh Disitu dah Diangkat lagi Gue gak ada Gue udah disitu Iya disitu Pindah Lempar lagi Wah disini ikannya udah makan kali Gue disitu dah katanya Pindah lagi Pindah Akhirnya kita nyebar Taruh Gilaan gue nih Macing Taruh Namanya abis nyebus Kenceng ya Keringetan gitu kan Gak dapet-dapet ya Bete kan Biasanya langsung dapet Biasanya nih Apa Ambilan gak ada ikannya Bagaimana ya Mulai muter Menghidupi pemancingan Mulai sadar Ini kayaknya ada yang kurang nih Kok gak ceria ya Mulai negor-negor Bang Dapet berapa Si abang gak jawab Gini Berisi kancing Gapain Saya belum dapet bang Udah setengah jam Lah gue dari kemarin Dapet bang Senyum dong bang Kalau dapet Menghidupi Ayo semangat semuanya Yuk Yang sudah udah dapet belum Itu yang mancing Muka udah begini Wah bloknya anak nih Pukulin aja Bagaimana ya Berapa kesitolol Udah mesen makan mulu Lagi Kopi dingin kok Gila kota kali ya Kopi dingin Kopi lagi Kopi lagi Udah aneh Udah mancing paling aneh Cacing mulai disalahin Ganti lagi cacing Itu cacingnya juga bete Baru nyemplung Diangkat lagi Diangkat lagi Kenapa yang disalahin Aku sih Kata cacingnya Kenapa aku yang salah Kamu yang narkoba Aku yang salah Ganti lagi Itu fase dimana Gua harus berhenti Ketika gua ngelempar Pelampung Gua udah paranoid Pelampung gua begini Apa gua seneng Enggak om Gua takut Itu yang Bukan ikan Tapi buser Si tolong Maksud gua Maksud gua Enggak Enggak se-effort itu dong Buser untuk menangkap kamu Bisa dari belakang Dia akan turun dari Motor Kamu narkoba Bisa gak harus jadi Mujahir Nila Dulu dia Begini Diki lagi mancing Ditangkap dulu Pelampungnya Keluar dari empang Enggak ada buser Kayak begitu Males juga sih dengernya Kalau ada buser Nyamar jadi Mujahir Nila Ditugasinya Kamu nanti Ke pemancingan Di daerah Jakarta Selatan Disitu Diki dan temen-temen Lagi mancing Kayaknya dia pake narkoba Oke siap Kamu nyamar jadi Nyamar jadi apa Tukang kopi Bukan Kamu jadi Mujahir Nila Ini kostumnya Dipake sama dia Dia nyelep seharian Kalau gue mancing Kalau enggak enggak Dia bener-bener jadi Mujahir Nila Polisi jadi Mujahir Nila Beneran itu Beneran itu dia Akhirnya Oh udah langsung ngedrop Nah sekencasnya udah ilang Kencasnya udah ilang itu Kencasnya sabu udah ilang Gara-gara apa Ngedrop Gara-gara super ketakutan Ini gue tinggal Gue ambil kunci Gue ke motor Langsung kabur Ke rumah Gak pake jaket Gak pake helm Bayangin Dari Jakarta Selatan tuh Uni Veteran Sampai rumah ke Magisan Gak pake helm Gak takut Gak takut di tilang Amapolela Gak takut Yang penting Yang penting nyampe rumah aja Amapolela em Yang penting nyampe rumah aja Sampai sebegitu parnonya Gue pikir di jalan Udah ini fase gue harus berhenti Dimana Allah udah mentokin gue Gue udah paranoid Ke orang gila Separanoid apa sih Diki Nih paling paranoid gue Paling goblok Yang bikin gue Alasan paling terbesar Yang bikin gue harus berhenti Gue lapar nih om Gue pengen beli somai Pas abangnya pengen buka somai Gue tutup Jangan 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 Gue takut pas dibuka Pala busernya sebelah kol Apa kamu dikit Yaudah jangan Jangan gak jadi Bagi somai Tetep gue bayar Takut gue beneran Dan itu juga Pestirahnya Sampai rumah Cerita akhirnya Gue ketemu Menyokap Disitu nangis-nangisan Akhirnya Nyokap gue bilang Nyokap gue curhat Dan dia tau selama ini Kalau gue udah pake 2017 itu Terus dia bilang Ya gue jujur Akhir jujur Gue pernah ngasih Selama di Kalibatan Gue pernah ngasih dia Duit Habis saat itu ketika gue pulang Anjing nih Ketika gue Nih Kumpulin Jadi pas gue sampe Dibalikin duit gue Gue mau balikin duit Diki Mama gak butuh ini Yang mama butuh Balikin anak mama Balikin anak mama Yaudah gue balik begini Terima kasih gue Diki Apa ini mau disomasi apa Yang mancingan Gara-gara kemarin Tempat anak dajl tuh Pemancingan gue kagak laku Semua diajak Bagus Emosi marah Masa masih Lu nangis Emang setengahnya Udah di set kayak begitu Polisi mau nangkep Juga mikir Kasian Ini anak udah tobat Masih ditangkep kan Gak mungkin Sayang banget lagi Amal ibunya kan gitu Jadinya aman saya tuh Itu cerita bener Ya real dong Semua bener Kan di stand up gue kemarin tuh Emang gue gak pake Kepola stand up banget Jadi emang literally gue pengen Bener-bener cerita gitu Gue pengen bener-bener cerita aja Cerita aja Oke lah Ketepuk tangan gue Diki TV Yaudah oke Kalau gitu Karena Udah saatnya Anda selama ini aman Jadi seperti biasa Saya Diki TV Silahkan di Somasi Aman dong Gila masa gue temen sama beliau Masih kan Yang dateng kesini kan Eh bukan gini deh Sini Tapi lu bilang apa tadi Temenan model pasti aman kan Lu gak liat anji Lu gak liat coki Lu gak liat coki Enggak ngaruh juga ya Kayak pulang naik panter Spesifik 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 banget Semua juga spesifik Duduk di tengah dan di apit Siapa lagi Saya Diki TV Silahkan di Somasi Selamat menikmati